Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan saya Jeky Pistok dari Jekes Gopet Custom hari ini gue mau nge-review Gopet untuk dijual nih bro dia punya temanya Gerasi Pali mungkin temen-temen udah pada tahu kali ya Pali itu siapa ya yang udah jelas pasti juara dunia 9 kali nah gue bikin Gopet ini terinspirasi dari pensiunnya Rosi jadi gua ulas lah eh diulas maksudnya gua bikin lah Gopet karena memang gua cukup nge-fans sama Rosi gua bikin Gopet yang temanya pensiunnya Rosi atau temen-temen tahu bilangin Gerasi Pali itu waktu pada saat dipensiun kan ada tuh motor balap yang dipakai sama adiknya kamar ini di timnya dia bikin lah gue aplikasikan ke Gopet biar lebih dilihatnya lebih lebih bagus lah gitu ya karena jujur gua suka sekali bikin Gopet itu yang eh customnya itu berbau-bau eh racing look seperti itu terus eh dari sini makanya gue terinspirasi untuk bikin Gopet custom Gerasi Pali nah kita mulai dari atasnya bro seperti biasa gua pakai grip ini MTB ini gua pakai motifnya yang skul atau tengkorak terus gua pakai handle RAM nya Light Pro plus disini cukup enak banget nih pakenya Light Pro terus gua pakai gasnya juga nih anak-anak bilang temen-temen pada bilang gas jempol nah ini gua pakai gas jempol ATV bro terus gua pakai racernya ini punyanya motocross ya motocross ini ternyata Hai untuk setang gua pakai merek sheet ini yang oversize biar lebih kekadang kelihatan racing look nya terus untuk engine cutoff gua pakai yang model CNC Pro gitu terus untuk kabel seperti biasa gua pakai kabel shifter trl-q nah yang unik di sini nih bro ini dia punya setang ini baru pertama nih yang pakai untuk diskuter engine ya kalau di elektrik mungkin sudah ada tapi diskuter engine baru kita yang bikin ini dari plat 4 mili gua laser gua desain sendiri sudah itu gua aplikasikan ke Galaxy Valley ini dan ini knockdown bro semuanya knockdown dari atas semua ini bisa dicopot sampai di bagian ini ini semua bisa dicopot jadi dia bisa bisa di terpisah copot gitu kenapa gua bikin itu karena gua ngikutin suspensi depan nah suspensi depan ini bro ini semuanya suspensinya knockdown jadi kalau dicopot dia cuman tinggal as ininya komstir ini pun komstirnya asnya bisa copot jadi ini semua depannya full knockdown semua full knockdown seperti itu nah untuk setang ini ini eh satu unik kedua dia lebih kokoh sih gitu terus eh sama Hai uniknya yaitu tadi bisa dibongkar pasang nah untuk suspensinya sendiri gua pakai suspensi kalau temen-temen tau mungkin ini suspensinya gua berskut gua modif dikit-dikit seperti bos bosannya terus soknya gua ganti lagi terus disini nih Bro ini dia ada lahar bro kalau aslinya tidak ada dia hanya bos bosan tapi ini gua bikin pakai lahar tuh kalau bro lihat ada space nya lah ya Nah itu ada space itu lahar bro seperti itu nah terus untuk kebagian bawah nih pengereman gua pakai kalipernya zoom CNC ini pakai zoom gua pakein yang mekanis karena hidrolik kebetulan agak lebih ano ya lebih kalau di rem tuh lebih responsif kalau rem depan itu kan agak sedikit berbahaya ya kalau dipakai untuk kita reman responsif terus untuk pengereman juga kaliper rotornya ini atau distriknya gua pakai yang floating full floating itu biar kesan racing looknya dapat dan memang bukan cuman variasi ya tapi ini memang full floating nya memang sudah terbukti bagus dan memang aman lah kalau dipakai buat di medan-medan X-ray seperti itu nah untuk velgnya gua pakai velg palang lima kita repain lagi tengahnya terus untuk bannya kenapa gua nggak pakai selik karena ini tadinya ya ini kenapa gua nggak pakai selik karena ini bopet ini full suspension atau full suspensi depan belakang mainnya jadi tadinya gua kenapa pakai ini karena ini ban yang bisa on-route bisa off-route jadi gua sengaja pakai ini tujuannya biar bisa dua medan bro karena ini kan suspensi nih tadinya gua pikir nggak cuma main di aspal aja tapi bisa main di ya kayak jalan-jalan rusak keriting gitu seperti itulah tujuannya gitu terus ke bagian tengah nah gua pakai stabilizer ini punya motor sih kebanyakan dipakai sama teman-teman ninja ya ninja 2 tak atau 4 tak seperti itu karena apa dia lebih pendek bro terus lebih manis ya dilihatnya seperti itu nah terus disini yang lebih uniknya ada tanda tangan rosi dan ada tulisannya nih special thanks for jks custom rossi kemaren gue undang kesini sambil makan baso nah untuk claimnya ini ini claim claim kabel ini CNC nih bro ini CNC nah ini gua order sama salah satu temen di scooter engine Indonesia itu nama brandnya Pulse Racing ya punyanya om apa om Lukman dia salah satu sahabat gua dan dia bikin beberapa part CNC bro gitu nah ini gua pesan sama dia nah ini jersey valley nya jelas nah untuk deck nya ini deck gua pakai besi plat di powder coating dan di laser nah kalau lu lihat nih bro kenapa nih kok kayak acak-acakan gini nih sebenernya nah ini gua mesti jelasin kalau dilihat dari sini nah tampak jauhan gini ini angka 4-6 bro cuman karena dia ada bolong-bolongannya jadi kepotong sama bolong-bolongan tapi kalau brother-brother perhatiin ini 4-6 angkanya kelihatan kan seperti itu bro jadi biar kelihatan memang nah rosinya kelihatan sama suspensinya juga ini gua pakai punyanya jari elektrik skuter cuman gua tempel cuman gua tempel ada stickernya fox biar lebih racing kelihatannya terus nah untuk tanky ini tanky sengaja gua custom untuk di samping sebelah kiri ini tujuannya gua mau bikin yang lain lagi maksudnya selama ini kan teman-teman banyak tanky nya di bawah mesinnya nah ini gua pindah kesini ini biar kelihatan lebih eh serasi lah kirinya nggak kosong banget seperti itu terus untuk sparkboard nya ini juga udah ada beberapa stikernya nah jadi kalau brother-brother mungkin nanti ada yang mau minang ini skuter ya cuman lu bro yang pakai ini skuter yang temanya Valentino Rossi bro dan grazie valevula gitu nah untuk kali per belakang sama seperti depan gua pakai zoom CNC belakang juga gua pakai keringannya full floating velg palang 5 nah untuk mesin ini udah di upgrade nih bro mesinnya jadi ini mesin udah pakai intake karburator ini yang dibilang anak-anak karburator setan nah tuh penampakannya dan ini udah pakai velocity juga tapi pendek kena mentok knalpot jadi di custom lagi ini kita pendekin velocity nya yang jelas ini mesin udah responsif banget seperti itu nah untuk knalpot gua udah pakai knalpot racing ini yang memang knalpot nya sudah terbukti dan banyak gua pakai di gopet gue ya produk gue bawa knalpot ini gak gampang panas eh gak gampang panas gak gampang patah maksudnya kenapa karena ini knalpot nya sudah pakai pair seperti motor-motor ninja bro jadi karena gopet itu mesinnya getarannya kencang sekali bro gua punya pengalaman 3 kali reading waktu awal-awal pakai knalpot yang gilas mati itu perginya knalpot racing pulangnya gua nenteng knalpot racing karena patah terus di bagian leher sini nih atau di sini nah alhamdulillahnya knalpot ini produk punya temen juga dari puri beta speed om ami hasbullah jadi gua percayakan knalpot ini pakai produk dia karena ini udah terbukti ada temen juga yang anak temen dari skuter engine Indonesia yang reading dari Jakarta ke Bandung dengan mempergurangan knalpot ini alhamdulillah pulang pergi aman enggak ada kendala patah seperti itu bro nah untuk oh iya standar samping ini go custom nih bro ini banyak juga dipakai sama di video ya kalau nggak salah ya video pakai ini seperti itu ya sementara begitu bro ini ulasan dari gua mengenai skuter engine liverynya gresy vale yang bakal gua jual nah kalau temen-temen mau nanya atau mau konsultasi mengenai koget ini nanti akan gua taruh di link description nya nah temen-temen bisa langsung hubungi kontak WA gua nanti gua cantumin juga disitu sementara begitu dulu bro dari gua Jeki Pitstop dari JKS Gopek Custom sementara gua hanya sampai disitu untuk ulasannya gresy vale ini terima kasih banyak dan salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih